Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video Zona Bogor Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Kali ini kita eksplor daerah puncak dulu yuk Jadi di puncak itu ada tempat nongkrong baru nih Posisinya di pinggir jalan banget Kalau dari area Jakarta sebelum Gunung Mas ada di sebelah kanan Tapi karena sekarang aku dari area Cianjur Jadi posisinya setelah Gunung Mas dan berada di sebelah kiri Tempat yang akan aku datangin ini namanya Kentring Manik Kalau kesini siap-siap waiting list aja ya Karena selain lokasinya yang sangat strategis Harga makanan dan minuman disini juga sangat terjangkau Jadi gak perlu khawatiran harganya di getok ya Pokoknya aman sentosa dan ramah di kantong Kentring Manik bukanya jam 11 siang Aku nyampe sekitar jam 10 loh 50 menitan Cafe-nya belum buka masih preparation Tapi orang-orang udah banyak yang nunggu di luar Aku minta izin sama staffnya untuk rekam Jadi masuk duluan sebelum ramai pengunjung nih Jadi lumayan ya record 10 menitan sebelum ada orang Karena kalau udah dibuka tempat ini tuh diserbu pengunjung Padahal aku kesini hari Selasa Ternyata serame ini ya Gak kebayang kalau kesini weekend Bisa dilihat ya Ini orang-orang waiting list Karena sama abang parkir udah di hold Biar gak masuk ke dalam Tariparkir kendaraan disini juga murah ya Gak di getok gitu Untuk tariparkir motor 3.000 rupiah Sedangkan untuk mobil 5.000 rupiah aja Kentring Manik berada di pinggir jalan raya puncak Dan dibangun di tengah-tengah kebun teh Cafe ini tuh konsepnya outdoor Ada area beanbag, kursi kayu Dan juga kursi lipat outdoor gitu Cafe ini tuh punya daya tarik tersendiri Yaitu lokasinya yang sangat strategis Berada di pinggir jalan raya Dan mudah diakses Membuat cafe ini sangat ramai pengunjung Bahkan di hari weekday aja bisa waiting list Karena selain gak perlu effort Buat nyari lokasi cafe-nya Harga makanan yang dijual disini Juga sangat terjangkau Jadi daya tarik cafe ini tuh luar biasa banget ya Saat ini sih sitting areanya agak terbatas ya Jadi ya gak heran sih ya Ampe waiting list Karena kalau udah nongrong sama yang sefrekuensi Bakalan lama gak sih duduk di cafe-nya Iya gak sih? Apalagi cafe ini tuh tempatnya di tengah kebun teh Seperti ini Jadi memberikan kesan adem dan juga fresh gitu loh Liat yang hijau-hijau Cafe ini tuh cocok banget buat nongrong bareng besti Ngobrol ngalur ngidul Tempatnya juga smoking area banget Jadi kurang cocok ya Kalau mau bawa bocil Tapi settingan bangkunya tuh cocoknya Buat bawa air yang sih ya Kayak disetting buat dua orang-dua orang gitu loh Tempatnya lumayan asik ya Buat nongrong Udara di sekitar sini juga masih terasa sejuk Jadi cukup nyaman lah ya Buat nongrong disini Tapi sepertinya tempat ini tuh hubar banget ya Hujan bubar Gak tau nih kalau di area sebelah sini Ceret gak ya Eh tapi ceret bahasa Indonesia nya apa ya Paham gak sih kalau tanah kena hujan Terus kita duduk di samping tanah Jadi kalau dalam bahasa Indonesia Ceret itu kecipratan Ya semoga gak kecipratan sih Gimana nih zoner Terterik ya untuk nongkrong disini Ngopi di tengah kebun teh yang sejuk Bersama angin spoi-spoi Saat aku kesini Kentering Manik juga masih dalam proses pembangunan Mungkin nanti akan lebih luas lagi areanya Atau tunggu aja lah ya perubahannya Oh iya by the way Untuk toilet dan juga musola Ada di belakang kasir ya Toiletnya hanya ada satu Dan musolahnya kapasitasnya 3 orang aja Kalau mau order makanan Langsung ke kasir aja ya Jadi order makanan langsung payment Dan nanti nama kita akan dipanggil Kalau orderan sudah ready Berikut ini menu yang dimiliki oleh Kentering Manik Murah-murah banget kan menunya Siap-siap antri ya Kalau mau order makanan disini Kebetulan aku udah ngantri sih Tinggal nunggu makanannya aja dipanggil nih Kali ini aku cuma pesen kopi Taro sama roti bakar aja nih Kopinya kemanisan banget banget sih Buat aku Jadi gak bisa minta less sugar Karena udah diseduh dalam jumlah yang banyak Kayak udah dibikin biang kopinya Kalau mau less sugar katanya sih es batunya dibanyakin Setelah minta lagi es batunya dibanyakin Dan tetep kemanisan sih buat aku Jadi ini tuh cocok banget lah ya Buat yang suka manis Ini juga sama Taruhnya kemanisan banget Tapi buat yang suka manis Ini cocok-cocok aja sih Untuk roti bakar enak lah ya Standar roti bakar pada umumnya aja Dan ini tuh harganya murah banget Cuma 10 ribuan aja Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor Sampai selesai Dukung terus channel Zona Bogor Dengan cara like, comment, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya